...Inafis Polrestabes Bandung masih melakukan olah TKP di lokasi ledakan bom panci di kawasan Kubang Berem, Rancabolang, Kota Bandung. Selain melakukan olah TKP, penghuni kontrakan yang berinisial AG juga masih diperiksa di Mapolrestabes Bandung, Jawa Barat. Menurut Kapolrestabes Bandung, kompes Hendro Pandowo ledakan terjadi sekitar pukul 15.30. Tim Cihandak dan Inafis Polrestabes Bandung yang melakukan olah TKP menemukan sejumlah sisa ledakan di antaranya panci dan paku. Sementara itu dari hasil pemeriksaan terhadap AG, polisi mendapat informasi bahwa bom panci tersebut akan diledakan di sebuah kafe di kawasan Jalan Braga. Dari fisik ya, memang ada panci, ada paku, ada beberapa rangkaian kabel, kemudian ada ledakan di situ atapnya rusak. Tapi untuk kembangan sementara, kita kembangan seperti apa? Diledakan, kemudian anggota terhadap, anggota terhadap, kemudian beberapa saat kemudian yang punya kamar datang. Informasi dari warga, apa itu yang pemilik kamar yang ngontrak atas nama AG, umur 22 tahun, asal Garut, ditangkap oleh anggota kita. Dan saat ini sedang dilakukan pemeriksaan dan koordinasi dengan Densus 88. Oh, itu benar akan memandakan di satu kafe di Braga juga? Pemeriksaan sementara, memang dia mengatakan seperti itu. Nanti akan kita serahkan kepada Densus, kita hanya pola TKP, pengamanan TKP, kemudian nanti semua penahanan.